Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, terima kasih semuanya hadir sehari ini. Saya berkini ke Sekolah Harjo, ditemani ada Ibu Bupati, Pak Wakil, lalu ada Partai-Partai Pengusuh, ada dari DPRD, DPR RI, DPRD, Ibu Sumansi, keadaan, sekarang ada saya ada dua, yang satu sekarang sudah usia 23, ini putus kulit. Bupati di dalam ini Pak Wakil di sini, cekrek, korban PHK, mohon maaf dengan segala hormat saya, saya boleh bertanya ya. Menurut Ibu, Ibu masuk ke kontak Dori, tidak mampu atau mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Ibu mau mengurus besok pagi? Insya Allah ya. Sekarang Ibu akan dibantu langsung, nanti saya minta nomor termonya, langsung dikerjakan, dapat bonus dari ini. Oke ya? Nah, donasi dengan cara seperti itu, jadi nggak usah risiko. Memangai sakset itu rasanya ini bagi presiden. Jadi kuliahnya kira-kira kapan? Tahun depan. Tahun depan. Jadi kalau tahun depan, di kuliah ya, ada kaiti untuk kuliah, juga ada, Pak. Terus kemudian ada biasiswa dari luar. Jadi jangan kecil hati, kamu siapkan. Program itu akan membantu, tapi kalau tidak, ada banyak cara lain yang bisa dikerjakan. Tukasmu belajar suku-suku, mulai hari ini, minta doa, terus ke orang tua. Oke? Selamat belajar. Sudah-sudah sebenarnya 20% dari APBN itu sangat cukup. Tinggal sekarang kita memperintaskan. Juga ketika kita akan menurunkan agar kemiskinan, sebenarnya importasi yang paling bagus. Berbarengan dengan itu, kita mendapatkan kodis demografi, dan tentu saja kita putus sekali importasi pendidikan yang baik. pengetahuan anak-anak lain, peranggilan mereka baik. Dan program ini saya kira yang paling penting untuk bisa kita bawa sekiranya. Mas, selain dengan program satu warga miskin, satu kemudiannya, ada program bagi sekolah gratis? Itu juga bisa menurunkan? Tidak, sebenarnya kami juga menurunkan seperti praktek, praktek dari Jawa Tengah, semenang kukasi gratisnya. Itu bisa didorunkan hanya khusus untuk keluarga miskin. Kalau kami mengikuti kemarin, satu kabupaten kota, itu satu percontohan saja, itu sebenarnya apabila kita tidak mematuhkan kemarin. Artinya, banyak dari keluarga miskin, yang memiliki, dari perusahaan SMP, Sanawian, yang bisa dilaporkan, yang bisa dilaporkan, yang bisa dilaporkan, dan kemudian dia bisa langsung bekerja. Maka kalau tersebut tidak langsung bekerja, dari awal kita membuat link dengan banyak perusahaan, sehingga kita menjadi pendidikan industri-nya. dan prakteknya ini, sekarang sudah berjalan, maka kita tingkatkan satu-satunya, lagi sampai kemarin bulan ini, maka mendekatnya sempurna lagi. Ibu Sumansi, Ibu Sumansi, keadaan, sekarang ada saya ada dua, yang satu, sekarang si jawabku siar 23, ini putus, di dalam ini Pak Wakil di sini, kebek, korban PHK, mohon maaf dengan segala hormat saya, saya boleh bertanya ya, menurut Ibu, Ibu masuk kekatan Dori, tidak mampu atau mampu? Tidak mampu. Ibu mau mengurus besok pagi? Insya Allah ya. Sekarang Ibu akan dibantu langsung, nanti saya minta nomor termonya, langsung dikerjakan, dapat bonus kali ini. Oke ya? Nah, jona sih dengan cara seperti itu, jadi nggak usah disini, memaknai saat itu, rasakan ke sini bagi presiden. Itu ya. Jadi kalau ada, ini tadi mulai lulus. Buberaya, jadi kuliahnya kira-kira kapan? Tahun depan. Tahun depan. Jadi kalau tahun depan, di kuliah ya, ada kaitin untuk kuliah, juga ada, terus kemudian ada biasiswa dari luar. Jadi jangan kecil hati, kamu siapkan. Program itu akan membantu, tapi kalau tidak, ada banyak cara lain yang bisa dikerjakan. Tukas mau belajar subuh-subuh, mulai hari ini, minta doa, terus berubah doa. Oke? Selamat belajar. Kubik Tunggu, konuşelsa. Wah! Jangan lihat mampu! Paj מע! Paj- Kubik! ick! Bajan! Perubah doa. Perubah doa. Perubah doa. Terimakas. 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 Terimakas.